Tahun 1750 sebelum masehi, di sebuah sudut kota Ur, Babylonia, seseorang sedang mencoba menemukan kedamaian dengan menghitung domba untuk membantu dirinya tertidur. Namun, tiba-tiba suasana dama itu terganggu oleh bunyi geretak gigi. Nani, seorang pedagang setempat tengah berada dalam keadaan kemarahan. Ditipu, gumamnya, sambil tak percaya, menatap sebuah alasan maaf atas tembaga berkualitas rendah yang baru saja dihentarkan ke depan pintunya hari ini. Ena asyir mengira dia bisa menipuku? Oh, kita akan lihat soal itu. Tidur yang seharusnya menjadi tujuan utamanya kini malah tergeser jauh dari pikirannya. Dengan perasaan itu, ia meninggalkan bantalnya, meraih lempengkan tanah liat, dan pena, siap untuk menuankan kekeselannya melalui kata-kata. Saat ia mulai mencoret frustrasinya ke dalam tanah liat itu, dia tidak menyadari bahwa ledakan amarahnya malam itu akan menggema sepanjang koridor waktu, mempertegas posisinya sebagai penulis surat pengaduan pertama yang tercatat dalam sejarah dunia. Di tengah kesunya malam di Babylonia, di bawah sinar pelita yang berkedip-kedip, Nanni, konsumen yang tidak puas, mulai menulis surat aduan zaman dulu. Untuk Ena asyir Anda datang ke rumah saya, berjanji akan memberikan tembaga yang berkualitas tinggi. Itu kata Anda, bukan saya. Lalu Anda berani menyerahkan batangan yang berkualitas rendah kepada utusan saya dan berkata, Ambil atau tinggalkan. Anda mengira saya bisa ditipu? Dengan geram, Nanni menuliskan, Setiap kali utusan saya datang untuk menggambil perak yang Anda janjikan, dia selalu pulang dengan tangan kosong, berkelana di negeri asing tanpa hasil. Tidak ada pedagang aliktilmu lainnya yang berani memperlakukan saya seperti ini. Anda menendahkan utusan saya dan berani membahas masalah ini, padahal Anda telah mencerita sprak saya. Nanni, semakin marah, ingatlah, saya telah menyerahkan delapan belas talenta tembaga ke Istana Ur atas nama Anda, menandatangani perjanjian di Kuil Shamash, sama seperti Sumi Abung. Tapi, Anda membiarkan perak saya di negeri asing dan membayar saya dengan tembaga buruk dan sikap angkuh. Kalimat terakhirnya, bergemar di tengah kesunian malam. Ketika Anda kembali ke kota Ur, saya hanya akan menerima tembaga berkualitas tinggi. Bawa batangan itu ke halaman saya dan saya akan memilih sendiri yang terbaik. Setelah sikap tidak sopan Anda, ini adalah hak saya. Nyatanya, teks asli dari Nanni tidaklah seemosional dan sepanas ini. Saya menambahkan sedikit rempah-rempah untuk menyelesaikannya dengan narasi. Teks asli Nanni justru lebih halus dan sopan, yang memahami betul pentingnya etika dalam menanggani perselisihan. Anda dapat menemukan teks aslinya Ketika rumah Yanashir digali oleh arkeolog, ditemukan banyak surat lain. Dokumen-dokumen ini telah membantu kita untuk mengupas lebih dalam tentang karakter sejati dari Yanashir. Sebelum atau setelah Nanni mengirim surat pengaduannya kepada Yanashir, dia sebenarnya telah mengirim satu lagi yang berbunyi. Berbicara kepada Yanashir, inilah pesan dari Nanni. Semoga Syamash memberkati hidup Anda. Karena Anda menulis kepada saya, saya sekarang telah mengirim Igmil Sin kepada Anda. Dia akan datang untuk menggambil tas saya dan tas Eriban Sin. Berikan tembaga yang baik kepadanya. Ini menunjukkan bahwa orang sering menggunakan kalimat Semoga Syamash memberkati hidup Anda untuk mengekspresikan kesopanan dan rasa hormat. Anda tidak akan menemukan kalimat ini dalam teks-teks berikut karena kemarahan para penulis. Beberapa surat yang ditemukan di rumah Yanashir juga berasal dari pedagang lain bernama Arbituram yang tertulis demikian. Berbicara kepada Yanashir, inilah pesan dari Arbituram. Apakah Anda telah memberikan tembaga kepada kreditur Anda dan perak dan keuntungannya berikan kepada Nihganana? Untuk apa yang menjadi urusan saya, saya menulis Anda sebuah lauk tanah liat. Mengapa Anda tidak memberikan tembaga kepada saya? Jika Anda tidak memberikannya, saya akan membawa jaminan Anda. Tembaga bagus, berikan lagi dan lagi, kirimkan saya seorang pria. Dan dalam surat kedua dari pedagang yang putus asa, Arbituram yang masih baru menerima tembaganya, dibaca demikian. Berbicara kepada Yanashir, inilah pesan dari Arbituram. Mengapa tembaga yang seharusnya kamu berikan tidak sampai pada Nihganana? Selain itu, sudah dua, lima tahun. Lalu, Ilidina berkata, tembaga yang Nihganana terima itu milikku. Tolong, berikanlah kepada Nihganana tembaga sebanyak yang ia tuntut dari kamu. Berikan tembaga itu kepada Nihganana. Kemudian, ada sebuah surat dari Imgursin yang berbunyi. Berbicara kepada Yanashir, inilah pesan dari Imgursin. Semoga Syamas memberkati hidupmu. Berikanlah tembaga berkualitas dengan shekel ke Nihganana. Kini, kamu sudah membuat saya mengeluarkan 10 shekel perak. Agar hatimu tidak terganggu, berikanlah tembaga berkualitas itu kepadanya. Apakah kamu tak tahu betapa lelahnya saya? Dan ketika kamu datang bersama Ilshurabi, bawalah tembaga itu dan serahkan kepada Nihganana. Arkeolog juga menemukan dua surat dari Shumi Abum. Seorang pedang yang bersama dengan Nani memberikan 18 talenta tembaga atas nama Yanashir ke Istana Ur. Dalam surat pertama, dia menyanyakan apakah barang yang dia kirim telah sampai ke Yanashir. Sedangkan dalam surat kedua, dia membahas surat perjanjian praktik kerja dengan bayaran rendah yang mereka lakukan. Kita juga memiliki surat lucu dari Ilshulatsu yang berbunyi sebagai berikut. Berbicara kepada Yanashir, inilah pesan dari Ilshulatsu. Terkait tembaga Idinsin, Izija, seorang pedagan, akan datang menemuhimu. Tunjukkan kepadanya 15 batang tembaga, sehingga dia bisa memilih 6 batang yang bagus dan berikan itu kepadanya. Lakukanlah dengan cara yang membuat Idinsin tidak akan marah. Ada juga surat dari pedagang yang kecewa lainnya, Ilidinam, yang menulis kepada Yanashir. Berbicara kepada Yanashir, inilah pesan dari Ilidinam. Kerja bagus kamu, plusarkasme. Setahun yang lalu, saya telah membayar perak. Di negeri asing, kamu hanya bisa menahan tembaga yang buruk. Tolong, jika berkenan, bawalah tembaga milikmu. Terdapat banyak dokumen dan resi yang telah ditemukan, termasuk teks dari AAP, yang memohon bantuan untuk melunasi hutang dan permintaan pengiriman barang-barang tembaga lainnya. Tekst dari Makhadum, mengenai lauktan ahliat dengan materai pemerintah dan kedatangan dua teman ke Tilmun ke tempat Yanashir, serta surat dari Agamil, yang memberitahu Yanashir mengenai kargo yang telah dimuat ke kapal menuju Tilmun. Muncul pertanyaan, Apakah Yanashir seorang penipu? Berbanding terbalik dengan anggapan umum, Yanashir adalah seorang pengusaha ternama di kota Ur, di Babylonia. Melalui serangkaian surat dan dokumen yang ditemukan di rumahnya, kita memahami bahwa dia adalah anggota penting dari komunitas pedagang yang disebut Alik Tilmun, yang rutin melakukan ekspor dan impor barang dari Tilmun ke Ur. Yanashir pindah ke Tilmun dan secara teratur mengatur penggiriman barang-barang seperti tembaga ke Ur. Dan saat kembali ke Tilmun dari Ur, dia biasanya membawa pakaian dan berbagai barang Babylonia lainnya. Dalam proses ini, banyak investor swasta besar atau yang bisa kita sebut sebagai para pemimpin dari Ur secara rutin menyerahkan tas perak kepada Yanashir. Tugasnya adalah membawa perak ini ke Tilmun, mencari pelanggan yang bersedia menukar perak dengan tembaga dan kemudian mengirimkan tembaga ke seorang perantara bernama Niganana yang bertanggung jawab menggumpulkan kargo. Setelah Niganana menggumpulkan kargo, kargo tersebut didistribusikan ke para investor swasta. Para investor ini termasuk Nanni, Arbituram, AAP, Mukhadum, Eagamil, Ilidinam, Shumi Abum, Imgursin, Ilshulatsu, dan Izija. Namun, sayangnya, Yanashir dalam perjalanan bisnisnya mungkin membuat beberapa kesalahan yang mungkin disebabkan oleh stres yang disebabkan oleh waktu yang lama yang dibutuhkan untuk menukar tas perak dengan tembaga. Hal ini seringkali berakhir dengan penantian yang panjang dan beberapa tembaga yang bisa saja sedikit berubah warna menjadi hijau karena paparan kelembaban yang berkempanjangan. Yanashir secara rutin menerima surat yang memberitahunya tentang status kargo dan saat kembali ke rumahnya di Ur dia seringkali membawa pulang lauk tanah liat dengan sengketa yang belum diselesaikan. Hal sangat menarik untuk diperhatikan adalah selama periode ini kuil-kuil seperti kuil syamas yang sering disebutkan dalam surat-surat ini tidak hanya menjadi tempat untuk kegiatan keagamaan. Mereka memainkan berbagai perempuan penting dalam masyarakat dan memiliki banyak fungsi. Kuil-kuil seperti kuil syamas memiliki banyak sumber daya. Mereka mempekerjakan orang-orang memiliki lahan dan ternak dan bahkan memiliki penggerajian mereka sendiri. Kuil-kuil ini menyewakan tanah menggumpulkan pajak dan berfungsi sebagai makilar dan bank. Pedagan mencatat penjualan mereka dan menandatangani perjanjian dalam kuil ini untuk memfasilitasi bisnis dan perdagangan. Kuil juga menyimpan catatan resipen jualan dan sewa dan menawarkan pinjaman kepada pemilik bisnis. Mereka bahkan berfungsi sebagai pengadilan di mana sengketa hukum dapat diselesaikan. Pendidikan disediakan bagi mereka yang mampu sementara bagi mereka yang kurang beruntung layanan sosial seperti penyediaan makanan disediakan untuk orang yang kurang mampu yatim, piatu, dan janda. Kuil juga mempekerjakan profesional yang terlibat dalam bisnis ekspor dan impor seperti Luen Lilla yang terkenal dengan melakukan pembelian dan penjualan atas nama kuil di wilayah asing. Orang-orang seperti Anashir sebenarnya mengwakili kepentingan investor swasta. Inilah alasan beberapa investor ketika merasa kecewa menolak untuk mengucapkan kalimat semoga Syamas memberkati hidupmu karena mereka merupakan pihak yang dominan dan harus dipatuhi oleh Anashir. Jadi, apakah Anashir penipu? Jawabannya tidak. Sejarah jika dilihat melalui lensa kemarahan dan frustrasi investornya mungkin telah menggambarkannya ke dalam hal yang negatif. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada lauk-lauk tanah liat tersebut, tampaknya dia adalah seorang pengusaha yang berhadapan dengan tantangan dan ujian perdagangan di zaman kuno. Kesalahan adalah bagian yang tidak menyenangkan, namun tidak terhindarkan dari setiap usaha bisnis dan surat-surat Anashir adalah bukti dari hal tersebut. Dalam mengeksplorasi sejarah, kita harus berusaha untuk tidak terlalu mempersederhanakan atau memberikan label terlalu cepat. Pemahaman kita tentang masa lalu terbatas oleh sumber-sumber yang telah kita temukan dan penafsiran kita atasnya, yang pada akhirnya mungkin tidak memadai untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kompleksitas suatu kehidupan, seperti dalam kasus ini, Anashir. Apakah kamu menikmati video ini? Jika ya, silakan klik di sisi kiri atau kanan untuk melihat satu video lagi. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. terima kasih. selamat menikmati.